Pemirsa kawanan pencuri berhasil bobol rumah di kawasan perubahan elit di kota Probolinggo. Perhiasan uang tunai dan barang berharga milik korban senilai puluhan juta rupiah di bawah kabur pelaku. Kasus pencurian terjadi di rumah Yunif Aji, umur 56 tahun, warga perumahan di Jalan Mawar, kota Probolinggo. Tim Inafis Pores Probolinggo Kota yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Akibat pencurian ini, harta milik korban berupa uang tunai, priasan, dan benda berharga raib di gondol pelaku. Pelaku masuk dengan cara merusak gembok pagar, kemudian masuk lewat pintu samping dan merusak kunci kamar. Kondisi rumah yang kosong membuat pelaku leluasa mencari benda incaran di kamar. Barang-barang berharga seperti perhiasan, uang, kamera, aplodsi ya, pergiraan ya 50-50 juta. Itu diambil di mana? Ya, di kamar utama, yang sebekan besar di kamar utama. Hingga kini polisi masih mendalami kasus pencuran ini. Dari Probolinggo, Panapurwadi, Ainews melaporkan.